Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Di antara mereka yang memeluk islam di awal kedatangannya adalah Sumayyah binti Hayyah Seorang wanita mulia yang memiliki keimanan yang kuat Ia termasuk orang pertama-tama memeluk islam Bahkan orang ketujuh yang menyebut seruan Muhammad SAW Sumayyah binti Hayyah Hamba sahaya dari Abu Zaifah bin Mughiroh Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah Sehingga tidak ada kabilah yang dapat membelanya, menolongnya dan mencegah kezoliman atas dirinya Begitulah Yasir mendapati dirinya menyerahkan Perlindungannya kepada Bani Mahzum Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Zaifah Yang dia dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah Tokoh yang kita bicarakan ini Dan beliau hidup bersamanya serta tentram bersamanya Tidak berselang lama dari pernikahannya Lahirlah anak mereka berdua Yang bernama Ammar dan Ubaydullah Tadkalah Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki Beliau mendengar agama baru yang didakwakan oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau Berpikirlah Ammar bin Yasir Sebagai mana yang dipikirkan penduduk Mekah Sehingga kesungguhan beliau dalam berpikir dan lurusnya fitrah beliau Mengiringnya untuk memeluk di Nul Islam Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya Dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami Hingga pertemuannya dengan Rasulullah SAW Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut Ternyata Yasir dan Sumayyah Menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut Dan bahkan mengumumkan keislamannya Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk islam Dari sinilah dimulainya sejarah yang agung bagi Sumayyah binti Hayat Yang bertepatan dengan permulaan dakwah islam Dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya Penyiksaan kaum kafir Qurais pada Sumayyah binti Hayat Bani Mahzum mengetahui akan hal itu Karena Ahmad dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk islam Bahkan mereka mengumumkan keislamannya dengan kuat Sehingga orang-orang kafir tidak menanggapinya Melainkan dengan pertentangan dan permusuhan Bani Mahzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan Agar mereka keluar dari din mereka Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan mereka dari padang pasir Tadkalah keadaannya sangat panas dan menyengat Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat Dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat Akan tetapi tiada terdengar rintihan ataupun ratapan Melainkan ucapan Akhad Akhad Sumayyah binti Hayat Ulang-ulang kata tersebut Sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal Suatu ketika Rasulullah SAW Menyaksikan keluarga muslim tersebut Yang tengah disiksa dengan kejam Maka beliau menengadahkan ke langit dan berseru Bersabarlah wahai keluarga Yasir Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Sumayyah binti Hayat mendengar seruan Rasulullah SAW Maka beliau bertambah tegar dan optimis Dengan kewibawaan imannya dia mengulang-ulang dengan berani Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah Dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar Begitulah Sumayyah binti Hayat Telah merasakan kelezatan dan manisnya iman Sehingga bagi beliau Kematian adalah sesuatu yang remeh Dalam rangka memperjuangkan agidahnya Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah SWT Maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tagut yang zolim Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya Sekalipun hanya satu langkah semut Sementara Yasir telah mengambil keputusan Sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya Sumayyah binti Hayat pun telah mematrikkan dalam dirinya Untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW Tadkalah para tagut telah berputus asa mendengar ucapan Yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah binti Hayat Maka musuh Allah Abu Jahal melampiaskan keberangannya kepada Sumayyah Dengan menusukan sangkur yang berada dalam dunggamannya kepada Sumayyah binti Hayat Terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan suci bersih Beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam Beliau gugur setelah memberikan contoh baik dan mulia bagi kita Dalam hal keberanian dan keimanan Beliau telah mengerahkan segala yang beliau miliki Dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal Dalam rangka meraih keridoan ropnya Mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!